Terbongkar penyebab kecelakaan maut bus pariwisata Bantul 13 tewas sopir selamat. Sebuah bus pariwisata mengalami kecelakaan maut di Bukit Bego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Akibatnya 13 orang penumpang tewas, sementara sopir selamat meski mengalami cedera berat. Dilansirin Tribunews.com, berhia seorang pedagang makanan di sekitar Bukit Bego yang tak jauh dari lokasi kecelakaan bus pariwisata menuturkan kesaksiannya. Ia mengaku mendengar suara benturan keras saat kecelakaan maut itu terjadi. Ia kemudian mengecek ke jalan sudah melihat kondisi bus bagian depan ringsek. Setelah itu masih menurut Bahria, ada satu orang diduga pengemudi sudah keluar dari bus kemudian meringkuk dan tak sadarkan diri. Bus pariwisata rombongan dari Losolo mengalami kecelakaan di jalan Imogiri, gedung gueng Mukir Sasi, Bantul. Pantauan tribun di lokasi kejadian, bus pariwisata itu mengalami rusak parah di sisi kanan. Jika diamati dari jalur yang lalui bus, diduga dari arah objek wisata bangunan dengan jalan menurun. Di tempat kejadian perkara, ada bekas jelas ketika benturan pertama terjadi. Kasat lantas Polres Bantul, AKP Gunawan Setia Budi mengatakan, hingga kini pihaknya masih menyelidiki penyebab kecelakaan itu. Ia menjelaskan bus merupakan rombongan dari Solo, Jawa Tengah. Kanit penegak hukum setelantas Polres Bantul, Ibtu Marianta mengatakan, ada 13 orang meninggal dunia akibat kecelakaan itu. Marianta menjelaskan, ada 3 rumah sakit yang menjadi rujukan para korban bus bernomor polisi AD 1507EH, Giani RS Panembahan, Senopati, RS Nurwidayah, dan RS PKU Bantul. Sopir bus naas selamat dan hanya mengalami patah tulang. Dugaan sementara, bus pariwisata tersebut tidak menguasai medan jalan. Menurut keterangannya, bus sudah oleng dari arah timur atau objek wisata Taman Mangunan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!